Ya pemirsa, sebanyak 172 calon panitia pemilihan kecamatan dinyatakan lolos ujian CAT. Tercatat 172 peserta akan mengikuti tes wawancara yang akan dikelar pada 11 Desember 2022 mendatang. Dari hasil seleksi ujian online atau CAT pada 339 peserta, 172 peserta yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti ujian wawancara. Tes wawancara tersebut akan dilakukan pada tanggal 11 hingga 13 Desember 2022 mendatang. Yatno, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mengatakan proses wawancara nantinya dilakukan untuk mendalami integritas, kemampuan dan pengetahuan peserta terkait pemilu. Terkait jumlah peserta yang lolos melebihi tiga kali kebutuhan, Yatno menyebut hal itu terjadi karena ada beberapa peserta yang memiliki nilai yang sama pada saat perengkingan. Mereka akan masuk pada tahapan seleksi wawancara. Tanggal mulai dari tanggal 11, 12-13. Wawancara nanti kan pendalaman ya. Pendalaman terkait dengan kemampuan mereka, kemampuan kepemiluan, kemudian ada risiko juga terkait dengan integritas dan seterusnya. Termasuk juga komposisi. Jadi semuanya akan kami perhitungkan dari hasil penggalian nanti pada saat wawancara. Iqbal Cek TV melaporkan.